Intro Presiden Jokowi Dodo tampak membuka masker saat melakukan kunjungan di tempat terbuka Taman Balai Kambang Solo pada Kamis 26 Mei. Saat turun dari mobil, Presiden Jokowi mulai melepas maskernya. Presiden Jokowi tak memakai masker selama belusukan ke Taman Balai Kambang dan Pasar Tradisional Mojo Songo. Presiden Jokowi tak lagi memakai masker saat melakukan kunjungan kerja. Belusukan Jokowi ini dilakukan seusai menjadi wali nikah adiknya Ida Yati dan Ketua MK Anwar Usman di Geraha Sabah, Buana Solo. Sebelumnya saat acara akad nikah Ida Yati, Jokowi mengenakan beskap alias pakaian Jawa. Saat belusukan, sudah berganti pakaian andalannya yakni kemeja putih dan celana hitam. Jokowi tiba di Taman Balai Kambang pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, didampingi oleh ibu negara Iryana. Pada momen tersebut, Jokowi mulai melepas maskernya. Turut hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi, Panglima Daerah Militer 4 di Ponegoro, Mai Jenta, Eniru, Dianto, serta Wali Kota Solo, Gibran, Raka, Buming, Raka. Namun orang-orang yang mendampingi Jokowi tak ikut melepas maskernya. Dikutip dari tribun solo.com maksud kedatangan Jokowi ke Balai Kambang dalam rangka melihat aktivitas para seniman rakyat, baik ketoprak, wayang orang, reok, dan lainnya yang sudah dua tahun vakum. Jokowi berharap setelah pandemi aktivitas kesenian bisa dimulai lagi. Selesai dari Balai Kambang, Jokowi melanjutkan kunjungannya ke Pasar Mojo Songo, Solo. Di pasar tersebut, Jokowi membagikan sembako kepada pedagang, UMKM, dan PKL. Selain Taman Balai Kambang dan Pasar Mojo Songo, Presiden Jokowi juga melakukan kunjungan ke Pasar Gede dan Pasar Harjo Daksino. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo memberikan pelonggaran kebijakan pengguna masker pada Kamis 17 Mei. Hal itu yang ungkapkan dalam konferensi pers virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi menyebutkan telah diperbolehkan bagi masyarakat Indonesia untuk tak lagi memakai masker. Hal tersebut diperuntungkan bagi mereka yang tengah beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang. Yang paling penting, apa, dihidupkan kembali sebagai sebuah pusat kebudayaan dan ini akan memberikan dampak yang baik dalam seni budaya kita dan utamanya juga bisa menunjukkan bahwa seni tradisi itu tetap hidup. Semua yang berkaitan dengan kebudayaan, seni budaya, pemerintah pusat akan terus dorong. Di mana pun. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos. Terima kasih.